Intro Alhamdulillah bahwa pada sidang paripurna hari ini DPR RI sudah bisa mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Yang mana dalam penyampaian akhir presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bahwa pemerintah atas nama presiden pun sudah menyetujui Sehingga insya Allah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Sudah bisa mulai berlaku dan bermanfaat bagi bukan hanya perempuan dan anak Sebagai terlindungan bagi perempuan dan anak tapi juga bagi masyarakat Indonesia Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia menjelang hari part ini Dan ini juga merupakan hadiah buat semua perempuan yang ada di Indonesia Insya Allah kedepannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut Bahwa perlindungan perempuan dan anak, mitigasi perlindungan perempuan dan anak Sampai penanganannya kemudian bagaimana hukuman dan lain sebagainya itu memang bisa berpihak kepada korban Dan juga kemudian memberikan efek jera dan hukuman bukti yang seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan Plus kemudian memberikan perlindungan bagi korban saat para korban kemudian menyampaikan laporan terhadap kekerasan seksual Ada beberapa hal yang kemudian tentu saja masuk dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini Saya juga memahami bahwa mungkin undang-undang ini belum dianggap sempurna Karena saya meminta seluruh elemen masyarakat untuk bisa mengawal undang-undang ini Nanti dalam implementasinya memang bermanfaat untuk mitigasi perlindungan Dan jangan sampai ada kekerasan terkait dengan perempuan dan anak di Indonesia Terima kasih telah menonton!